Intro Ini ada pengawalnya, pas apa ini? Ajudan, Ajudan Ya, gerua gak punya gitu Aduh, gerua gak mau Cuman memastikan apakah bomnya sudah dipasang atau belum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Sebelumnya saya ini heran juga Saya ini pejabat bukan Tapi dimana-mana diundang saya ini pakai Bener Acara apa aja saya diundang Semua orang banyak undang saya Sampai saya sendiri gak sempat mengundang orang Masa gak sempat mengundang orang? Pak, paling gak kan kalau kita anak atau apa sempat Anak saya kita anak dulu, saya ikut diundang Yang undang siapa? Anak saya Saking seringnya diundang Lu pernah ngomong di depan siapa? Saya ini sebenarnya Ya bukan Pak Amer Tapi kalau di depan presiden saya pernah Saksinya banyak ya Saksinya di depan para menteri juga sering Pedabat negara juga Yai Yalimulama juga sering Ini apa? Tapi ada yang gak pernah? Di depan istri saya gak pernah Gak ada waktu gitu Oh bukan? Apa? Gak berani Takut sama istri berarti? Bukan istri saya Ada yang lebih berani daripada saya Ya itu sama aja Eh kurasi budaya Maksudnya 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 Yang kedua Waalaikumsalam 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 Itu bukan Itu kan awal sama akhir Isinya Ya isinya Tadi saya kelewatan Saya di atas tadi Tapi yang membuat saya bahagia Ini komitmen Dan juga bagaimana Tetap memiliki semangat yang sama Ketika saat Utamakan yang dibirikan Iya Kenapa? Tahun 1926 Tepat 31 Januari Itu berarti berapa tahun itu berarti? 91 tahun Wih Pokoknya Habis Isak 1926 Itu jam Ya Ini tahun Oh ya Maaf Ya kan gak tau Kamu cuma ngomong 1926 Ya habis Isak Saya kira kamu sudah tau Kenapa saya melihat ini semangatnya tetap sama Apa? Dalam rangka memperingati berdirinya NU Iya Ini diperingati dengan cara berdiri juga Iya Daripada yang duduk Lebih banyak yang berdiri Ini semangatnya ya Semangatnya Sebenarnya kalau mau nyediakan kursi Bisa Beberapa itu Masih bisa kursi Tapi emang sangat Semangatnya supaya berdiri Karena ini kan memperingati berdirinya Jadi diperingati dengan cara berdiri Jadi mungkin yang di depannya bisa berdiri semua Oh jangan Bersemangat Beliau-beliau jangan Tapi Terus terang Saya tadi Tadi ada Bu Susi Tapi Saya beban begitu melihat beliau Alhamdulillah beliau sudah pamit Agak plong saya Kenapa? Karena kalau melihat Bu Susi Saya jadi ingat Nama-nama ikan terus Ikan lili Ikan paus Ikan teri Ayo 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 Saya lanjutkan Beban saya karikan setelah Bu Susi pamit Karena Saya bukan apa ya Saya itu Punya kedekatan yang Punya kedekatan emosional yang luar biasa dengan NU Weh masa Mulai kecil? Susah kecil Susah kecil saya NU Buktinya apa? Kalau teman-teman saya kan nakal Iya Saya NU 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 sejak kecil Berarti Nggak mau cukup nakal enggak? Enggak Saya NU kok NU NU Saking nakalnya Saking NU nya saya Oh Tapi baik kan? Nakalnya pun NU 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 Tapi baik tetap? Tapi pada dasarnya sebenarnya saya ini baik Wah Dibaik di sekolah, di rumah, nung akal Ya itu kamu namanya nakal Gimana? Tapi seneng gak? Kamu memang sejak kecil hidup di lingkungan NU Saya memang diajari orang tua saya Sejak kecil hidup di lingkungan NU Wah Karena saya tahu betul Kalau Nadi ini warga NU itu Keakrabannya luar biasa Wih tepuk tangan dulu buat warga Nadi Luar biasa Bener Apa ya? Saya rasakan sejak kecil Saya diajari orang tua saya gitu Dulu lingkungan yang kita cari untuk tempat tinggal itu pasti lingkungan NU Kenapa? Karena selain akrab Iya Secara ekonomi keluarga kita terbantu juga Maksudnya? Jadi begini NU ini bukan minta ya Iya Tapi kejadian yang pernah di alam Kalau di kampung itu ada orang yang satu aja meninggal Iya Minim 7 hari makan malam aman Bukan nyarap Itu perhitungan ekonomi Itu baru satu loh ya yang meninggal Itu minim 7 hari itu makan malam aman Ya kalau satu kampung itu seratus Lah 700 hari makan malam aman Nah itu sudah berapa kali tau? Ya saya pindah kampung seringnya begitu Waduh udah lama kok gak ada yang meninggal Wah Wah Ano Kamu Malu-maluin ngawin Ya sentinannya semangat Karena orang itu kan seneng bancaan Seneng selamatan Oh iya Wah syukuran Itulah yang kita syukuri Dan itu sangat membantu Makanya saya deket sekali dengan NU Sampai sekarang bu Sampai sekarang Dan Sebagai Kenapa saya juga deket dengan BBNU Ya Karena saya merasa saya ini diurusi Wah Karena satu-satunya Ormas yang pengurusnya pakai pengurus besar ya NU Yang lainnya paling pengurus pusat ya Iya Ini pengurus besar Jadi saya merasa besar ini merasa diurusi Apa pengurus yang besar? Kamu Karena kamu besar ya? Merasa diurusi Makanya saya Luar biasa Makanya kalau Ini di dunia Ini termasuk Ini organisasi masa Islam terbesar di dunia Luar biasa Kalau kita bandingkan NU dengan UN aja United Nation BBB Ini lebih hebat NU Menurut saya NU lebih hebat daripada BBB atau UN Kenapa? Karena kalau UN Itu hanya mengurusi dan mengatur perdamaian dunia Iya Tapi NU Itu juga mengurusi umatnya selamat dunia dan akhirat Hebat NU Berarti UN UN cuma mengurusi dunia NU dunia Ini Kira-kira diurusi Iya Luar biasa Makanya saya diundang Untuk mengisi acara di NU saya gak Mikir honor Wah Hebat Ngomong tangan dong Kenapa? Karena yang mikir kan panitia Kan yang harusnya ikut mikir Kalau saya ikut mikir malah dijadikan panitia ya Ini Kita terima aja Wah Bagus Sampai disini Sampai di Kasih Batik ini ya Ya ini Saya Mohon maaf Pak Sekjen saya Kembalin Pembagian Jangan-jangan ini honornya Tidak 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 Di acara yang luar biasa ini Karena 91 tahun Ini Ada makna yang menurut saya Apa? Berarti tahun depan itu 92 Dari kemarin 90 Itu makna yang jelas Itu kan bukan makna Pasti terjadi Tapi bisa dimaknai Oh iya iya Dan 91 itu kalau di jumlah berapa? 10 10 kalau dibagi 5? 2 2 2 kalau dikalikan 4? 8 8 ditambah 6? 14 Pinter matematika Saya lanjutkan Maknanya apa? Enggak saya ngetes matematika Kan kalau kamu pinter hitung-hitungan Kan saya baginya harus hati-hati Kalau enggak tahu hitungan Kan saya bebas Ah Bapak ini Tapi Ini yang ingin saya sampaikan Ini Saya Mendapatkan kehormatan yang luar biasa Lalu ini saya diudang Dan bisa hadir di hal-hal itu Mudah-mudahan Kesederhanaan NU ini bisa Terus kita Lestarikan Nah ini Menurut saya Walaupun ini Organisasi masa Islam Terbesar di dunia Ya Tapi kesederhanaan Sangat terlihat Dari apa? Dari ini Hala ulang tahun Cukup setahun sekali Ini kesederhanaan Kan ulang tahun Memang setahun sekali Pak Tapi kalau kita Merasa besar Kadang-kadang ulang tahun Lebih dari sekali Makanya ini kita Contoh kesederhanaan NU Ulang tahun setahun sekali Tapi Peringatannya Sebulan sekali Boleh Pak Senang dong kamu Kalau ini bisa Sebulan sekali Saya siap Meluangkan waktu Dan ini juga akan membantu Roda Peri Gunung ya Oh Keluarga kita Ini kan berkaitan dengan Budaya dan pemuda Betul Tadi wali juga Pemuda yang Menjunjung tinggi budaya Seni musik Dan juga berda'wah lewat musik Ini kan ada yang Pemuda-pemuda Ini kan dari omongannya Bisa kelihatan Umur berapa Umur berapa Anaknya berapa Kelihatan Walaupun ini kumpul Dari berbagai macam Tapi Rata-rata usia berapa Dilihat dari pembicaranya Ketahuan Misal yang 25-30 lah Ketemu temennya gitu Ketemu temennya Biasanya Eh Kamu Anak berapa Oh iya kan dari Usia 30-an Kalau misal 40 40 50 50 Itu biasanya Eh Cucu udah berapa 50 kan Kalau 70 65 70 Eh Tensi berapa Kolesterol berapa Membicara dari Cuma denger Oh kira-kira usia sekian Itu kelihatan Jadi kelihatan Kalau 25-30 Puh Eh Pernah coba itu Sati yang dipancoran Oh itu kalau 25-30 Kalau yang 70 Eh Kamu sudah coba itu Alternatif di depo Bapak-bapak Jadi kalau Masih muda itu Makanan yang lengkap Dimana Tapi kalau sudah Usia 60 keatas itu Apotik yang lengkap Dimana Apa Itu lebih ke situ ya Pak Ya Namanya Religius Kok religius Ya Artinya ingat Semua orang Kayak lagunya Wali tadi Kamu tahu Yang Judul lagu itu apa Tadi Judul lagu itu apa Judul lagu Apa tadi judul lagunya Toba Judul lagu Toba Pengetahuan Pengetahuan musiknya Dasar Iya Nah Toba judul lagu itu Judul lagu itu Bukan Toba Apa Judul lagu itu Adalah kata Yang digunakan Untuk menggambarkan Sebelas Isi yang terkandung Dalam sebuah lagu Itu judul lagu Bapak kan tadi Nyanyi nih Lagu Toba Ngingat mati Yang saya tanya Judul lagu itu apa Judul lagu adalah Sebuah kata Atau dua kata Yang digunakan Untuk menggambarkan Isi lagu secara singkat Pak Laman saya pukul Pak Ya baru ini Orang pidato budaya Dipukul Maaf Maaf Harusnya nunggu selesai dulu Bapak tuh Repot ngomong sama Bapak Waktunya Masih panjang Masih panjang Hah Masih panjang Waktunya masih panjang Gimana Pak Ini kayaknya Mau bunuh pelawak Dengan cara halus Baik Gak masalah Saya teruskan Saya request materi apa Saya itu saking bingungnya Saya itu saking bingungnya Ya dihutang bapak-bapak ini Sudah selesai Saya mau ngomong apa Sampai bingung Tapi yang paling gak Di depan Umat-umat Islam Di depan warga-warga yang Menganjurkan Pak Jangan nyuruh orang sholat Oh jangan Gak boleh Gak baik Kenapa Orang sholat itu biar selesai sholatnya Baru boleh disuruh Jangan nyuruh orang sholat itu gak boleh Orang sholat itu disuruh Kamu gak sopan namanya Gak nyaman orang Orang sholat itu biarkan selesai Kalau mau nyuruh Baru selesai sholat disuruh Masalahnya menganjurkan ibadah Pak Kalau menganjurkan ibadah baik Tapi yang perlu Kita ingat ini Masalah kita sekarang mungkin yang utama adalah Bagaimana kita bisa menghargai keberagaman Ini sebagai manusia ya Walaupun cahilmu saya Tepuk tangan dulu Ya boleh tepuk tangan Semakin lama gak apa-apa Saya tunggu Nambah durasi Keberagaman ini yang perlu kita Karena bagaimanapun juga bangsa kita ini adalah bangsa yang majemuk Sangat kaya dengan budaya etnis Bahasa dan Itu adalah keberagaman yang Harus kita pertahan dan kita Junjung tinggi Contoh ada contoh Jadi misalnya kita harus belajar ya Mohon maaf bukan Kita alam itu banyak mengajari pada kita Burung gereja Itu sering terbang main ke dalam medjir Musuh Tapi burung gereja yang lain gak ada yang protes Itulah keberagaman Burung kempret kaji Itu ada yang masuk ke gereja Masuk ke biaran Gak ada Merit-merit lain protes Itulah keberagaman Kita harus bisa belajar dari unggas Dari kota misalnya Kota Kudus Kota Wali Kota Kudus itu sebut Kota Wali Tapi setiap Natal Dinyanyikan Malam Kudus Wali-wali gak protes Ini kita harus belajar juga Ya Ini keberagaman Bahkan Anak-anak saya bangga mungkin Anak-anak kecil kita ini luar biasa Sudah mengajarkan kepada kita Bagaimana pentingnya toleransi Bahkan Bukan hanya di Indonesia Diikuti di negara-negara lain Kalau ada bis lewat Cuman anak-anak kecil Om toleran om Om toleran om Balale Nah itu diganti toleransi Mengajarkan toleransi Karena di tengah keadaan sudah banyak Orang cari perhatian Banyak orang Itu Oh seperti itu Pak Nah ini yang harus kita waspandai Jangan gampang percaya Banyak orang yang mengambil kesempatan Dalam situasi seperti ini Mencari perhatian contohnya Karena ciri-ciri orang mencari perhatian itu kelihatan Kenapa orang mencari perhatian? Karena ingin diakui keberadaannya Jadi nyebarkan apa, ngomong apa, ngomong apa itu Sederhananya, jangan jangan aneh-aneh Biasanya tukang bakso aja Di komplek-komplek di perumahan Ini untuk menunjukkan bahwa dia ada Cari perhatian Cari perhatian Dia terlihat Hei, sati Kan tukang bakso pak Bukannya ingin makan sati Kalau makan makan bakso kan nggak perlu terlihat Tinggal ngambil�장 Kalau bikin makan sati kan makan Hei sati, dia pilih makan sati Kamu jangan mengalahkan tukang bakso makan sati Ini keberagaman Itu menunjukkan resistensi kadang-kadang orang cari perhatian itu karena ingin dipuji itu ciri-cirinya beda biasanya, contoh lagi tukang bakso kalau ada tukang bakso jam 5 sore, jam 6 sore jalan di depan rumah, diem aja gak pukul, gak teriak itu cari perhatian, pengen dipuji orang dia diem aja, dia justru pengen dipuji karena orang biar lihat, wih jam segini sudah habis laris, dia ingin dipuji diemnya itu ingin dipuji jadi maksud orang itu ada yang tahu ya Pak artinya kita mau diem, mau teriak itu bisa salah diatakan orang makanya kita harus hati-hati yang penting adalah hidrospeksi jadi mulai sekarang, mari jual bakso apa artinya, mari jual bakso jangan suka menyalahkan orang lain gitu Pak betul sekali itu banyak hal panggilan azan, apa gitu bikin ini ini juga kadang-kadang, saya sendiri ngalamin gimana Pak? di kampung saya dulu saya ini kadang-kadang jangan saya pindah gara-gara itu bener, saya di kampung saya itu aja, saya jam 10 pagi aja orang kampung pada datang wih Rodol, turun kamu jam segini aja kamu aliran apa? aliran sesat terus? saya ini, Pak mohon maaf pak saya tadi aja subuh, bapak-bapak gak datang ini jam 10 kok pada datang? ini bapak ini yang aliran apa? nasib Protten ini kadang-kadang orang suka menyalahkan kika introvation di introspeksi saya, ajar subuh, gak ada yang datang jam 10 pagi, datang saya ajar, padahal تutup kadang ada apa kamu? kan, sebenernya saya mempertanyakan mereka jam 10 saya ajar membergemar kegtober kumpul, haliranya apa? islam itu mengajarkan keberagama iya iya contohnya contohnya sederhana orang Jakarta sama Surabaya beda jamnya sama orang di Bali Islam di Bali beda jamnya itulah kita mau mengajarkan menghargai perbedaan tidak harus disamakan beda karena makanya saya bukan pametnya bulan-bulan terakhir ini serius yang jadi motivator tapi pada prinsipnya begini motivator dan orang sudah frustrasi memotivasi dirinya sendiri tiga bulan yang lalu ada perusahaan mengundang saya jadi motivator begitu mengundang saya besoknya tutup ya makin nggak bagus tapi Senin bukan lagi karena saya hari Sabtu Senin bukan lagi lebih bergairah itu yang penting bahkan tadi perusahaan dua bulan yang lalu mau PHK 50% karyawan namanya sudah ditentukan akan di PHK seminggu sebelum itu mengundang saya memberi motivasi dan alhamdulillah saya bersyukur karena seminggu-minggu saya dapat kabar 50% karyawan yang namanya sudah ditentukan mau di PHK itu semua batang di PHK Alhamdulillah karena yang di PHK 50% lainnya minimnya membawa perubahan nama-nama yang di PHK aduh mungkin ada perubahan Pak itu enggak lupa sudah kan Alhamdulillah sebenarnya banyak yang masih ingin jasa masih ada yang sepuluh yang lucu-lucu ya lebih ada kalau sebelah sih sebenarnya banyak yang ingin saya bagi-bagi disini tapi karena masalah waktu sih ya sebenarnya kemana sih karena waktu inilah yang harus kita syukuri kok ya Alhamdulillah pas habis gitu ya karena masih banyak acara berikutnya jadi terima kasih sekali lagi mudah-mudahan semangat dari NPU untuk menyatukan umat dan juga rakyat Indonesia ini selalu bisa kita dukung bersama karena itu harapan kita kita ingin negara ini adalah negara yang aman dan sejahtera ada yang bisa kami sampaikan kalau ada yang salah mohon dianggap benar salah yang salah kita akan berbombok karena tak ada banding yang tak retak jadi atas nama keluarga besar gajah kami mohon maaf kita bisa menghasilkan banding yang tidak retak kalau ada sumur di ladang boleh kita berbombak mandi kalau ada hukum panjang mari kita dari sumur lagi terima kasih sukses selalu untuk NPU dan juga Nadi terima kasih teman-teman buat anda semua luar biasa saya ingatkan Pak 31 Januari 2018 NPU 92 tahun terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih